Intro Mendaki gunung adalah salah satu hobiku dari dulu Entah kenapa, senang rasanya ketika aku mendaki gunung Ya, mungkin terlebih karena aku adalah salah satu hiking solo Kenapa aku memilih hiking solo dibandingkan hiking yang berbarengan atau dengan komunitas Jawabannya adalah karena aku tidak mau bergantung pada orang lain Aku lebih menyukai memilih untuk bekerja sendiri Sudah hampir lima gunung aku daki Mulai dari gunung yang memiliki kapasitas MDPL rendah Sampai yang tertinggi Baik itu di Jawa Barat Sampai luar Jawa Barat Namaku Andra Masih suas semester 6 Di salah satu kampus negeri di Bandung Rumahku terjauh dari kampusku Hari itu setelah huah selesai Aku berencana mendatangi salah satu gunung Yang berada di Kabupaten Boyolari, Jawa Tengah Dan setelah melihat kalender, memilih jadwal yang pas Akhirnya aku putuskan untuk berangkat hari Jumat Melakukan pendakian di hari Sabtu siang dengan estimasi waktu sampai di puncak pada hari Minggu Pagi Setelah menentukan waktu keberangkatan Aku pun segera menyiapkan barang bawaanku Mulai dari tas karier Tenda, sleeping bag, obat-obatan, makanan berat, makanan ringan, jaket gunung, sepatu gunung, casujan, semuanya Rencanaku Berangkat dari Bandung mengundangkan kereta menuju Boyolali Dan dari stasiun Boyolali Aku tinggal naik bis ke arah gunung itu Singkat cerita Sampai di stasiun Kera Condong Dadaku pun mulai perjalananku Sampai di stasiun Kera Condong Singkat cerita Aku sampai di stasiun Boyolali Suasana saat itu sangat panas Padahal kondisinya masih pagi Aku keluar dari stasiun mencari bis tujuan Gunung Merapi Sampai akhirnya Aku pun menemukan bis tujuanku Naik dan duduk di posisi depan Tak lama dari sana Ada seorang perempuan Yang juga ikut duduk di sampingku Sepertinya Dia juga seorang hiking solo Namanya Agnes Dia dari Jakarta Karena ada kesamaan Kami pun mengobrol cukup lama Bahkan selama perjalanan Hingga sampailah kami di gerbang awal Gunung Merapi Aku langsung berjalan menuju base camp Sebelum memulai pendakian pertama di gunung itu Sampai di base camp Sebelum memulai pendakian Aku periksa kembali Mulai dari penelengkapan yang dibawa sebelum mendaki Dan segala macamnya Di base camp kulihat hanya ada lima motor pendaki Yang sedang mendaki gunung itu Hanya sedikit Sebelum aku mulai Aku sempat berpapasan dengan kakek tua Yang sepertinya tinggal di sana Dia bertanya pada kami Mau mendaki ya Begitu katanya Menggunakan bahasa Jawa Sebelumnya aku kurang mengerti Tapi untungnya Agnes paham Dan dia lantas memberitahu Setelah melewati pos 2 di Watu Gajah Kakek itu berpesan Untuk tidak melihat ke belakang Dia juga berpesan agar selalu minta hati Aturan, etika, dan sopan santun Satu lagi Ketika melewati pasar bubra Belilah dari pendagang itu Minimal 2 Agar dihormati penjaga gunung ini Kulihat Agnes pun menghiakkan semua omongan dari kakek itu Aku hanya terdiam, Hera Kami langsung berjalan meninggalkan BSK menuju pendakian Sepanjang perjalanan Kami tak banyak bicara Suasana gunung saat itu mendung Yang tadinya panas Berubah 180 derajat Dan sepertinya akan turun hujan Aku memang hiking solo Yang ketika mendaki Tak banyak bicara Agnes juga seperti itu Sepertinya Tapi Aku pun coba untuk memulai percakapan Aku bertanya rumahnya dimana Kuliahnya Bakal sampai menyinggung soal masalah pribadi Tapi ternyata Yang kupikir Agnes agak tertutup Dia justru terbuka Sangat menyenangkan Mengobrol dengan dia Kami mulai berjalan cepat Karena aku rasa Pos satu sebentar lagi akan sampai Setelah sampai di pos satu Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak Sambil merebahkan kaki Setelah cukup istirahat Setelah cukup istirahat Kami lanjutkan perjalanan Kami pun bertukar posisi Kali ini Agnes berjalan di depan Dan aku di belakang Ketika bertukar posisi Agnes hanya bilang padaku Jangan menengok ke belakang Begitu katanya Aku pun mengiakkan Dan kami lanjut berjalan Setelah sekian lama perjalanan Kami pun sampai di Watu Gajah Watu Gajah ini Adalah sebuah batu raksasa Yang berada di gunung ini Namun ada yang aneh Dari perjalanan kami berdua Kenapa kita gak ngelewatin Pos dua dulu ya Padahal Kalau kita ingin melewati Watu Gajah Kita harus melewati pos dua Tapi ketika itu Dari pos satu Kami langsung bertemu Watu Gajah ini Aku coba berpikir positif Mungkin karena hari sudah sore Jarak pandang sedikit berkurang Dan sulit membedakan pos yang ada di sana Hingga membuat pos dua terlewat Sampai di Watu Gajah Kami pun beristirah sejenak Kulihat Agnes sangat kelelahan Aku pun demikian Aku pun mengambil air Minum dari tasku Karena aku gendong tasnya Reflek tak sengaja Aku lihat ke arah belakang Dan ketika Aku lihat Aku sempat melihat ada orang Berdiri Di salah satu pohon di sana Dari perawakannya Sepertinya seorang perempuan Mungkin seumuran Agnes Cuma dia tidak mau apa-apa Mukanya sedikit pucat Dia mengenakan jaket gunung berwarna kuning gelap Dan celana berwarna hitam Rambutnya terurai lumayan panjang Aku cukup terkejut Kaget Dan tiba-tiba saja ketika melihat perempuan itu Buruku-buruku berdiri merinding Misterius sekali sosoknya Aku pun langsung membuang muka Mengajak Agnes Untuk segera mungkin meninggalkan tempat itu Suasana malam semakin gelap Suara burung malam Mulai terdengar Ditambah binatang-binatang malam lainnya Ditambah lagi jalan menuju arah puncak Semakin lama semakin mencekam Agnes mulai bicara ngelantur Bahkan terdengar sedikit compral Katanya dia melihat sosok pocong lah Sosok antuk perempuan dan lainnya Aku tidak sempat mengingatkan Agnes Untuk tidak bicara sombral Namun sepertinya dia tidak mendengar ucapanku Kau lihat langit sudah benar-benar gelap sekarang Kami putuskan untuk berkemah Dan mendirikan dua tenda Masing-masing tenda saling berhadapan-hadapan Entah dimana saat itu Kau yang mendirikan tenda Yang pasti Tadi aku sempat melihat map jalur pendakian Dan ku ingat sepertinya ini Pasar bubra Namun bukanlah pasar pada umumnya Melainkan sebuah tempat Gondukan tanah kosong sedikit menanjak Aku jadi teringat dengan ucapan kakek tua tadi Katanya kita harus membeli sesuatu disana Katanya pasar bubra Pasar tapi tidak ada apa-apa Ketika kuliah tidak ada apa-apa disana Singkat cerita Tenda pun terpasang Dan kami masing-masing masuk ke dalam tenda untuk tidur Gitu pun Agnes Kulihat dia segera masuk ke dalam tendanya Sampai ketika Aku sedang lelap tertidur Entah jam berapa aku mulai terbangun Karena mendengar suara ada yang mendengkur Dan suaranya terdengar sangat kencang Suara itu terdengar dari luar tendaku Aku sempat berpikir Apa itu suara Agnes ya Masa sih dia Ngorok Kayak gini Dan suaranya kencang banget lagi Suara dengkurannya sangat mengganggu Setengah sadar Tanpa pikir lama Aku pun mengintip keluar tendaku Dan ketika ku intip Tidak terdengar apa-apa Aku pun lanjutkan untuk tidur Mungkin aku salah dengar Sampai Tak lama suara itu terdengar lagi Kali ini lebih jelas Dan sangat jelas Seperti Suaranya berada di dalam tendaku Badanku mulai merinding Aku coba beranikan diri untuk kembali Melihat ke depan tendaku Setengah sadar masih mengantuk Aku buka selating tendaku dan melihat ke arah luar Dan ketika aku lihat Astaga Aku lihat ada sebuah kepala Tepat berada di depan tendaku Kepala itu menghadap ke arahku Wajah kepala itu sangat menyeramkan Dia mengarahkan wajahnya pada aku Dengan tetapan yang panjang Dan ekspresinya yang marah Rambutnya sangat panjang Tergerai Hingga menyentuh tanah Kepala itu terus melayang Melihat ke arahku Dan semakin mendekati wajahku Aku tidak dapat Menggerakkan badanku Hingga tiba-tiba Mataku terasa sangat berat Jangan Mataku dipaksa Untuk tertutup Hingga Semuanya menjadi gelap Dan Ketika aku buka mataku Hari sudah pagi Sepertinya malam itu Aku tidak sadarkan diri Kepala ku terasa pusing Kudat di depan tendaku Agnes sedang menungguku Di depan tenda sambil duduk Aku kemudian berusaha untuk duduk Sempoyongan Dan akhir-akhir bertanya kenapa Aku bilang Semalam Semalam aku diganggu Oleh penunggu gaib yang ada di sana Dan setelah dipikir-pikir lagi Banyak Banyak Omongan dari kakek Sebelum mendaki Yang sudah mengingatkan kami itu Kami langgar Mitos di gunung Memang sebaiknya Tidak pernah dilanggar Baik itu yang logis Ataupun yang tidak logis Karena sejogianya Alam Mempunyai kekuatannya sendiri Terima kasih telah menonton